Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Huzur, pertanyaan saya adalah ini adalah tahun terakhir bagi kami di jamiah setelah lulus dari jamiah ini bagaimana kita harus memulai taklim dan terbiat di lapangan nanti Masya Allah bagaimana caranya pertama-tama mulailah tugas dengan doa ketika anda pergi ke medan pengkhidmatan di lapangan berikanlah sedekah dan berdoa yakni Allah Ta'ala telah mengutus ke medan pengkhidmatan ini semoga apa yang telah saya janjikan yakni untuk mewakafkan diri dan mempersembahkan diri sebagai mubalik dan murabbi semoga saya dapat memenuhinya dengan baik merupakan perintah Al-Quran untuk memenuhi janji tersebut anda harus memenuhi amanat-amanat itu merupakan perintah Al-Quran itu amanah untuk anda apa itu amanah untuk menyampaikan pesan hakiki Islam dan Ahmadiyah kepada dunia dan mencari jalan yang benar untuk tujuan tersebut mencari jalan-jalan yang baru tidak hanya menunggu perintah dari markas saja jangan akan membagikan literatur jemaat jika ada perintah dari markas begitu pun akan membentuk da'i Allah jika ada perintah dari markas akan tablik ke suatu tempat jika ada perintah dari markas jangan menunggu-nunggu seperti itu anda harus mencari jalan sendiri begitu juga untuk terbiat jangan menunggu Islahi Isyad akan mengutu saya dan memerintahkan kamu untuk mengamalkannya anda harus melihat sesuai dengan kondisi jemaat lokal anda apa yang diperlukan yang perlu dilakukan bagaimana dapat menterbiati anggota jemaat dengan cara yang lebih baik bagaimana menterbiati para senior jemaat kalangan pemuda kalangan wanita dan juga anak-anak begitu juga ketika menyampaikan pidato atau khutbah janganlah menyampaikan sesuatu yang dengannya akan timbul kesan di benak seseorang bahwa kita tengah berbicara berkenaan dengan saya kelemahan saya dimunculkan dalam khutbah ini biasakan untuk menyampaikan sesuatu yang umum dengan menyampaikan rujukan Masya Allah kalau melihat janggut anda ansar pun akan dapat menerima anda begitu pun khuddam ya kan untuk itu buatlah acara terbiat begitu pula jika anda melihat di kalangan jemaat ada ketegangan di antara kedua belah pihak berusaha untuk menjauhkan hal itu adalah tugasmu balik untuk jangan condong kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa tuntutan keadilan adalah harus memiliki hubungan yang baik dengan kedua belah pihak jika anda pergi untuk mendamaikan ke rumah pihak manapun anda pergi sebelum tercipta kedamaian di antara kedua belah pihak mereka masih belum damai juga ketegangan masih belum hilang selama proses mendamaikan tersebut tidak dibenarkan bagi anda untuk meminum cahe di rumah salah satu pihak ataupun minum air begitu pun di rumah pihak yang lainnya minumlah di rumah anda sendiri dan disampaikan kepada mereka bahwa saya datang untuk mendamaikan untuk menasihati kalian untuk menjalinkan persaudaraan kecintaan di antara kalian sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran katakan pada mereka bahwa saya tidak akan pernah makan minum di rumah anda sebelum anda mentaati perintah Allah dan Rasulnya oke kedua pergilah ke setiap rumah-rumah dan ciptakan hubungan pribadi dengan mereka di jemaat manapun anda ditugaskan bertugaslah di sana dan jalinlah hubungan pribadi dengan setiap anggota di dalam jemaat tersebut silahkan anda berkunjung bergaul dengan kalangan pemuda dengan orang tua jalinlah hubungan dengan para seniornya juga dengan begitu mereka akan merasa yakin bahwa Pak Mubalik datang untuk membantu kita sehingga akan timbul kepercayaan sedemikian rupa kepada anda dan mereka mulai berbagi bahkan hal-hal yang rahasia kepada anda dan tugas anda adalah untuk mengubur rapat-rapat rahasia itu di dalam hati bukan lantas melah membocorkannya ke orang lain itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat banyak sekali hal-hal lain dimana jika terjalin hubungan pribadi maka ucapan anda akan berpengaruh dengan begitu setiap anggota jemaat akan menuruti anda dan jemaat pun satu sama lain akan menjalin hubungan yang baik di antara mereka oke maulana iya huzur silahkan duduk kalau begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati